Sementara itu dalam investigasi di Polresta Depok, pelaku pembunuh mahasiswa UI mengaku terjerat utang 80 juta rupiah ke sejumlah pinjaman online. Pangkal jerat utang berawal dari pelaku yang merugi saat berinvestasi kripto. Pelaku juga mengaku iri kepada korban yang kerap merauk untung dalam investasi yang sama. Alta Fasalia Artnika Basya, pelaku pembunuhan sadis mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidane, dihadirkan saat keterangan pers di Polresta Depok pada Sabtu pagi. Dari investigasi polisi terungkap, aksi keji pelaku kepada korban di latar belakang merasa iri. Menurut pelaku, ia dan korban sama-sama berinvestasi di uang kripto. Namun dalam investasi tersebut, pelaku merugi, sementara korban kerap untung. Pelaku juga mengaku terjerat utang 15 juta rupiah ke sejumlah pinjaman online dan teman-temannya, sementara kerugian investasi kripto mencapai 80 juta rupiah. Kalut dengan kondisi tersebut, pelaku pun nekat ingin menguasai harta korban. Utang saya cuma 15 juta, Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya, Pak. 80 juta, kerugianmu 80 juta, hutangmu 15 juta. 15 juta ke pinjaman dan ke teman-teman. Termasuk kepada korban? Korban sudah sesih, Pak. Berapa hutangmu kepada korban? 200 ribu, Pak. 200 ribu. Saya sudah hopeless, Kak. Saya sudah tidak menemukan jalan yang terang untuk menyesuaikan masalah saya sendiri. Saya mencoba untuk menyesuaikan masalah saya sendiri. Pengakuannya total hutangnya itu cuma sekitar 80 juta. 80 juta, kepadu pinjaman, atau? Pelaku ini bermain kripto itu, sehingga dia rugi mungkin pinjam sana, main live pinjam sana, kepada pinjaman. Pinjam 80 juta, kepinjaman? Ya, tapi tidak satu orang, kepada banyak penjaman. Berarti bukan hanya pinjaman saja, Pak? Bukan pinjaman saja, sama teman-teman. Atas perbuatan kejinya, pelaku dijerat pasal berlapis, terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan.